industri halal, saya setuju tadi paparan kawan-kawan sebelumnya bahwa kita adalah potensi pasar terbesar tetapi jaminan industri halal kita, apakah itu di bidang kosmetik, makanan dan minuman kita belum menjadi pemain terbesar dunia bahwa kita menjadi pasar, iya tetapi kalau kita lihat kita masih kalah dengan Malaysia saya tidak tahu data terakhir ya apalagi Turki banyak yang mempersoalkan, kadang-kadang banyak yang salah mengerti apa sih industri halal itu ini kelihatan seperti dibawa-bawa ke pilpres seperti ada semacam pembelahan dan lain sebagainya ya padahal sebenarnya tidak di tingkat masyarakat itu, itu penting bukan hanya pasar dalam negeri tapi juga kita dalam rangka memacu ekspor kita negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam itu butuh kepastian soal kehalalan sebuah produk itu keniscayaan dan itu harus kita rebut tapi saya setuju bahwa kemudian bagaimana menciptakan sebuah peluang di dalam negeri itu menjadi sesuatu yang sangat besar buat teman-teman di mana di bidang kosmetik maupun di makanan dan minuman ya kalau ada hal-hal yang terkait dengan industri halal dan bapak dan ibu mengalami kesulitan karena di undang-undang cipta kerja itu kan sebenarnya kita sudah sangat menyederhanakan termasuk di dalam perizinan soal sertifikasi halal dulu sertifikasi halal itu dimonopoli baik yang memeriksa maupun yang mengeluarkan sertifikat sekarang sudah dipecah BPPJH itu fungsinya hanya mengeluarkan sertifikasi ya kemudian majelis ulama Indonesia dulu yang punya hak dalam rangka menerbitkan sebuah fatwa halal itu hanya di pengurus pusat sekarang sudah bisa di mana? di daerah ya MUI daerah itu sudah boleh menerbitkan itu dan saya dalam beberapa kesempatan sudah mendapatkan fatwa halal itu bukan dari MUI pusat apalagi lembaga pemeriksa halal itu lagi tidak didominasi oleh lembaga pengawasan obat dan makanan apa-apa namanya LP POM ya LP POM UI tapi boleh dengan bekerjasama dengan surveyor Indonesia ataupun juga dengan perguruan-perguruan tinggi ataupun ormas-ormas keagamaan yang ditunjuk jadi sudah sangat mudah sudah sangat mudah nah memang saya mengerti bapak ibu sekalian kalau ibu katakan bahwa tadi singgung OSS di awal kita berparangan bahwa dengan OSS ini akan jauh lebih memudahkan di beberapa kejadian sudah jauh lebih bagus tetapi bahwa masih ada sistem yang belum siap saya setuju ya sinkronisasi antar kementerian makanya di undang-undang cipta kerja bapak ibu sekalian kita beri waktu 2 tahun kepada pemerintah kemudian setelah itu kita akan pantau nah kita ingin mendapat masukan dari bapak ibu sekalian dengan undang-undang cipta kerja walaupun dinyatakan secara inkonstitusional bersara tetapi kan masih tetap berlaku ada hal-hal yang kurang dalam sistemnya nanti bisa disampaikan baik lewat komisi maupun nanti akan kita undang di badan legislasi ya nah itu yang penting yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan terkait dengan kesulitan bahan baku nah ini walaupun saya tidak ini mungkin juga di enam sudah mulai dibahas terkait dengan domestic market obligation untuk komoditas tertentu nah sekarang parlemen lagi membangun lagi menuju sebuah pengaturan untuk industri apa namanya tanaman komoditas strategis salah satunya adalah CPO kita harus memastikan bahwa kebetulan 6 negeri itu harus dihitung secara baik itu yang harus menjadi prioriti sama halnya teman-teman di 6 maupun di komisi 7 juga sama membicarakan bagaimana pelaksanaan DMO terkait dengan batu bara yang kemarin kita mengalami kelangkaan ya bahkan Jakarta dan Jawa hampir blackout kembali untung presiden cepat mengambil sebuah tindakan yang sangat tegas dan itu kita apresiasi nah ini juga terjadi minyak tetapi saya berharap juga teman-teman di industri dalam negeri dalam rangka menyikapi kalau kemudian parlemen bisa menyusun sebuah regulasi terkait dengan komoditas strategis tadi kita akan memberi legitimasi bahwa market kita di dalam negeri itu wajib untuk mendapatkan pasokan tapi ada satu hal bahwa teman-teman juga harus meng-compare yang harus diterima oleh petani jadi tidak sekedar karena begini ekspor sekarang kelapa biji saya kemarin kunjungan kerja ke beberapa wilayah salah satu negara yang menerima sekarang kelapa itu padahal kelapanya dari kita loh tapi ekspornya bukan di Indonesia itu kelapa parut saya gak tahu buat tujuan makanan ya Pak ya itu Panama saya ketemu Pak Dubes tapi mereka itu mendapatkan karena kenapa harga bagi petani itu yang penting adalah siapa yang memberi harga yang tertinggi nah juga teman-teman harus memberikan sehingga nanti paduan kita membuat sebuah regulasi itu itu komprehensif tidak hanya mempertimbangkan aspek dari dunia usaha tapi juga harga beli produksi petani itu itu sama-sama kita akan tapi saya jamin bahwa nanti ke depan Indonesia pasti ya Presiden Jokowi terutama juga sudah menunjukkan komitmen bagaimana kepentingan dalam negeri itu harus kita dahulukan kalau soal-soal kayak seperti kontainer kita bukan hanya kita seluruh dunia mengalami hal yang sama kecuali China ya Pak seluruh dunia karena memang disana jadi itu saya yakin nanti seiring berkembangnya dan selesainya pandemi itu juga akan selesai bahwa hari ini kos logistik kita tinggi akibat kekurangan baik kapal kontainer saya rasa itu nanti akan selesai dengan sendirinya karena kita gak bisa karena ini menyangkut supply and demand jadi hukum ekonomi ya pada akhirnya akan selesai tapi hal-hal yang mendasar hal-hal yang mendasar tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita menjembatani parlemen akan membantu Bapak Ibu sekalian karena kita kan hanya berperan di bidang regulasinya sama dengan PMK yang Bapak sampaikan tadi nanti tidak apa-apa Komisi 6 bisa rapat gabungan bersama dengan Menteri Perdagangan Menteri Perundusian dan Menteri Keuangan ya untuk membahas terkait dengan peraturan-peraturan lintas kementerian yang justru merugikan dunia usaha kita dan lebih menguntungkan bagi negara-negara yang lain nah sekali lagi komitmen parlemen jelas Bapak Ibu sekalian ya kalau tadi kawan dari PDIP bilang kita bersyukur Presiden Jokowi adalah anggota dulu ya saya gak tahu sekarang kalau untuk mebel karena memang pelaku industri kayu kalau saya biasanya hanya main kayu Pak amin demikian terima kasih pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kita kekiri Pak Hilmi